Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hormati Bagian saya adalah sebetulnya untuk mengantarkan Bahwa kondisi APDN itu tidak Sebenuhnya bisa diandalkan untuk mengatasi masalah yang Makin berat ini Jadi istifikasi nanti mungkin buat kawan-kawan yang Dengan penuh apresiasi saya ingin sampaikan Melakukan berbagai kegiatan yang Bisa mengurangi beban Yang sedang ditanggung secara berat oleh masyarakat kita Pada prinsipnya Saya sampaikan kesimpulannya Janganlah kemungkinan saya kelamaan nanti bisa dipotong Itu saya mengusulkan dan sudah saya tulis beberapa kali Yang diperlukan saat ini Dalam hal fiskal, dalam hal APBN adalah APBN 2021 harus segera dirubah Menjadi APBN perubahan Apakah itu proses standar melalui pembahasan di DPR Ataukah melalui propresi itu tidak penting Yang penting dari sisi saya sebagai pengkaji fiskal Itu perlu APBN yang dirubah secara radikal Saya inginkan sekali lagi ya Tidak bisa lagi mengandalkan APBN yang sudah diputuskan Dan kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung ke tahun-tahun ini Termasuk tahun kemarin ketika 2020 Jadi kita membutuhkan APBN Saya sebut saja APBN darurat Tentu nanti secara legal ya tetap APBN perubahan 2021 Jadi benar-benar menurut saya harus darurat COVID-19 Saya ekonom tapi sadar sesadarnya Dan ikut berpihak kepada pendapat yang Yang paling utama itu adalah COVID-19 Artinya kesehatan dan keselamatan rakyat Ada ekonomi kesekian Nah alasan saya antara lain Yang paling utama justru adalah Pada apa yang dimaksud dengan Fungsi utama kebijakan fiskal Kelihatan ya? Kelihatan Nah ini saya kutipkan langsung saja Sebenarnya teorinya panjang Ini saya ambilkan dari undang-undang Jadi biar legal ya Jadi ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi Ada tujuh sebenarnya yang empat lain terlengkap Intinya dengan fungsi alokasi itu berarti Fiskal, APBN yang utama Itu adalah bagaimana membagi Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Terutama Dan bagaimana dia mempengaruhi Pembagian sumber daya Sumber daya berarti modal Kayak tenaga kerja dan sebagainya Agar efektif Agar optimal Kalau ada fungsi distribusi saya kira sudah mudah Dengan kata-kata distribusi ya Bahwa itu berarti ada soal keadilan dan kepatutan Lalu stabilisasi Nah yang stabilisasi ini Kalau ekonomi lagi lebih lemah Itu dilakukan perujakan ekspansif Dan sebaliknya jika dianggap booming Dia bisa dikendorkan Tetapi yang banyak muncul justru adalah Fungsi stabilisasi ini Jadi penekanan bahwa APBN Itu bersifat ekspansif Itu berulang-ulang dinyatakan Jadi membingungkan juga Karena dalam suasana ekonomi yang Tidak buruk pun tetap saja Ekspansif Ekspansif artinya Belanja lebih besar daripada Pendapatan Depisit Jadi maksudnya agar pemerintah mendorong ekonomi Ini dorong terus ya Jadi fungsi stabilisasi ini Dalam pelaksananya untuk APBN Belasan tahun terakhir itu artinya adalah ekspansif Nah sekali ini apa kita mau itu yang dipakai Nah apakah tidak lebih menekankan pada yang Distribusi dan alokasi Bahkan di tiga-tiganya ini Fungsinya tetap Arahnya adalah pada soal kesejahteraan Nah di dalam berbagai wacana tentang Fiskal juga ditekankan Fiskal ini arti pentingnya Seperti saya kasih garis miring itu Itu adalah pada situasi seperti sekarang ini Jadi sebetulnya Perangkah bencana alam yang masifkah Dan ini kebetulan bencana alam Dalam bentuk Pagebluk ya Pandemi Pagebluk Iya Sama ini juga Mestinya fiskal memang harus berperan di situ Jadi tidak lagi bisa menekankan pada Fungsi-fungsi yang lain Kurang lebih begitu argumennya ya Dan ini saya ambilkan dari Undang-Undang Keuangan Negara Kalau teksturnya panjang Tapi perinciannya itu dari teksturnya Nah mari kita lihat Apa yang dilakukan oleh pemerintah Ketika terjadi pandemi Secara Normatif Teoritis sudah benar Waktu itu April Dilakukan APBN perubahan Yang drastis Drastis artinya Bahkan prosesnya pun Tidak biasa Tidak pakai APBN perubahan Lewat DPR Tapi melalui perpres Tidak cukup Perpres 54 tanggal 3 April Baru berapa bulan Dirubah lagi jadi perpres 72 Baru direalisasikan Nah sementara APBN 2021 yang disusun Ini untuk gambaran Kawan-kawan saja Itu diajukannya Itu Agustus Artinya Pemikirannya sebelum Agustus sampai akhir Juli Kemudian ketika DPR membahas Bersama-sama pemerintah Itu sebetulnya tidak Tidak banyak lagi Yang berubah dalam konteks Paradigma Hanya beberapa angka Disesuaikan dengan Perkembangan terkini Pada waktu itu terkininya Agustus Selesai dibahas Akhir September Meskipun nanti jadi Undang-Undang November Nah saya ingin membawa Para pendengar ini Untuk kepada suasana Ini dibuat Agustus Tahun lalu Nah suasananya adalah Pada waktu itu Ini pandemi akan Segera berakhir Akhir tahun Tidak-tidaknya Ekonomi akan pulih Itu rancangannya APBN Jadi ini APBN Yang sangat optimis Baru 2021 ini Yang membayangkan pandemi Segera berakhir Dan Tinggal Pemulihan ekonomi Jadi mitigasi Apa Pandeminya Mitigasi COVID-nya Sudah tidak Dianggap Sudah hampir selesai Nah bagaimana Kita bisa bergerak Dengan APBN Yang dirancang Seperti itu Kira-kira gitu ya Nah untuk Perbandingan ini Silahkan nanti dibaca Saya kasihkan Udah panit ya Kalau mau bandingan Dengan yang normal Yang merah 2019 Realisasi 2020 Itu untuk nanti Dipelajari Berubahnya Dari APBN Perpres Perpres lagi Lalu realisasi Postur itu Ada lima Pendapatan Belanja Kesimbangan primer Surklus Pembiayaan anggaran Di dalam Pembiayaan anggaran Itu ada Pembiayaan utang Pembiayaan utang Itu artinya Pemerintah akan Bertambah secara Neto ya Bukan jumlah utangnya Neto Kalau jumlah utangnya Itu neto plus Cicilan Ini neto Tanpa Memberhitungkan Kurus Jadi Anda bisa lihat Itu tambahan Utang itu Antara lain Biayaan utang Nah mari kita lihat 2021 dengan 2019 Seluruhnya Naik Kecuali pendapatan Jadi pendapatan Sudah disadari Akan tetap turun 2021 Hanya sedikit naik Dari 2020 Tapi masih jauh Dari kondisi normal Sementara belanjanya Itu jauh lebih besar Dari 2019 Dan memang Lebih besar Dari 2020 Kemudian Jadinya Depisitnya Pertambah Kesimbangan primer Teknis ya Nanti Biar Kesimbangan primer Nah lalu Butuh utang Yang juga Hampir sama Dengan tahun 2020 Jauh lebih besar Dari 2019 Nah tadi Pertanyaannya Di depan tadi kan Apakah Postur seperti ini Sudah berdasarkan Fungsi fiskal tadi Dan yang lebih penting Ini berdasarkan Kondisi hingga Agustus 2020 Maka Anda tidak usah kaget Ketika nanti Rincian belanja Itu Semuanya Kembali ke 2019 Ditambah Beberapa Sisa urusan COVID Dan pandemi Gitu loh Makanya jadi Membengkak Nah kurang lebih Begitu ya Dengan suasana Seperti ini Ya Kalau tidak Dirubah Belanjanya Itu maka Akan berat sekali Buat pemerintah Makanya sekarang Juga salah satunya Adalah Dengan mencoba Menaikan pendapatan Dan ini debatnya Belagi Saya dalam hal Menaikan pendapatan Sudah diundang oleh Tantor Khusus ekonomi Presiden ya Lewat Zoom Sudah katakan Bahwa ini Suicide ini Negara Menggunung diri Mau naikin pajak Tapi enggak Ternyata tetap Dijalanin Mau diketok Sebulan lagi Karena sudah Begini Posturnya Udah naikin pendapatan Naikin pendapatan Gimana Naikin pendapatan Yang paling gampang Naikin PPN Nah PPN Enggak bisa menghindar Nah kira-kira Begitulah Jadi itu bukan Bukan isu ya Naik PPN itu Itu real itu Mau disebut 5% Untuk barang-barang pokok Ya 5% Dalam kondisi Seperti sekarang Bagaimana Nanti rata-ratanya Tetap 10% Sampai 15% Baik ini berikutnya Untuk Argumen saja Supaya dikira Saya nanti Cuma marah-marah doang Ini pendapatan Negara Dengan belanja negara Sampai 2020 Itu saya gambarin Yang abu-abu itu Ini ya Tunjukkan saya Depisit Ini Coba Anda lihat Belanjanya Belanjanya yang orange Pendapatannya yang biru Nah kemudian Akibatnya lalu jadi Depisit Depisit yang biru ini Tambah gede Depisitnya Ini kalau yang orange ini Persentase atas PDB Kalau saya pindah ke sini Depisit ini sama nih Yang biru ini Dengan biru ini Ditutupi dengan utang Dan karena pemerintah itu Selain belanja Juga melakukan investasi Alasannya sih Ada Narasinya macam-macam Intinya investasi Malah lewat BUMN Malah lewat Badan lain Maka utangnya adalah Depisit ditambah Biaya investasi itu Nah ini nambah utangnya Segini Yang ini teknis ya Kesimpangan primer Saya sederhanakan saja Kalau biru ini Kalau depisit itu Artinya Bayar Utang lama Dengan utang baru Itu pasti Karena kalau pendapatan Lebih kecil dari belanja Kan gak ada sesat Pendapatan untuk Bayar utang Jadi seluruhnya Jadi orang jangan salah loh Gali lubang tutup lubang Itu bukan era Jokowi saja Udah lama Sudah zaman Semua Tetapi Yang benar itu adalah Gali lubang lebih besar Untuk menutupi lubang lama Jadi lubangnya tambah besar Dibuktikan oleh ini Nah kira-kira yang biru ini adalah Pada waktu Masih biru ini Itu berarti Sebagian bunga utang Itu dibayar Dengan pendapatan Ketika merah ini Seluruh bunga utang Dibayar dengan Utang baru Jadi posisinya Ya cicilan Cicilan itu Mau loan Loan itu cicilan Kalau SBN Dilunasi sama aja Sebut aja Perlunasan Ditambah bunga utang Nah gitu toh Anunya Nah ini Dulu cuma utang Dibayar dengan utang baru Sekarang Bunganya pun dibayar dengan utang Bahkan Utangnya lebih besar dari bunga itu Ini untuk Menyangatkan saja Bahwa dalam kondisi seperti ini Anda mau apa dengan pemerintah Kira-kira kan begitu Mereka seperti apa Tetapi saya tetap Tidak mau terjebak Ketika diajak berdebat Berkali-kali ya di twitter Bahkan Ada terbuka dengan pihak pemerintah Awalnya alternatifnya apa Kalau nggak utang Eh saya jangan ditodong begitu Masalahnya kenapa Saya tidak anti utang Tetapi anti utang yang sangat banyak Beda loh ya Karena itu saya menyampaikan Gagasan sederhana Bahwa Ini belanjanya yang keliru Itu loh Tapi sebelum sampai sana Biar Nakut-nakuti dikit lah ya Nah ini utang yang biru ini Nah biru ini utang Ini persentase atas PDB Mau dibawa 60% Itu argumen konyol Di bawah 60% Itu adalah batas undang-undang Bukan batas aman Lain loh ya Kalau 60% ke atas Melanggar undang-undang Nggak ada kata-kata aman Ada bola balik saja Baca undang Nggak ada Bahkan yang terjadi Sebelum 97-98 96-95 97 Itu belum 60 60 itu 98 dan seterusnya Jadi apa kita nunggu krisis dulu Baru nunggu Jadi itu Tidak benar argumen itu Ini kemudian Supaya lebih takut Lagi sedikit Takut tapi dalam konteks Kita perlu paham ya Bahwa pemerintah ini memang Susah Tapi susah boleh Tapi jangan salah dong Kan beda tau Susah dan salah Saya ikut Prihatin salah Tapi Susah begitu Kalian juga melakukan Tindakan yang salah Ya susah dan salah Terjurumur semua kita Ini berbandingan Dengan pendapatan Jadi 2021 Menurut perhitungan saya Sekarang baru 3,7 kali lipat ya Jadi pendapatan Dibandingkan hutang Wih terbalik ya Hutang dibanding pendapatan Itu 3,7 kali lipatnya Bisa gak nambah Bayangkan sebuah rumah tangga Seperti itu Setahun ya Nah Ini prediksi saya Tahun 2021 Dalam 412 Sudah saya hitung Kalau ini Teknis Ini bunga hutang Dengan rasio Jadi hutang juga Bunga hutang juga ngeri Dan ini di atas Kepatutan ya Batas Jadi ini untuk Tahu saja dulu Cuma 1,26 Jadi besar kita Ya wajar lah Orang kalau hutangnya Kondisi susah Yang ngasih hutang Juga punya Daya tawar kan Ya gue kasih hutang Tapi yieldnya Bunganya segini kan Kira-kira begitu Ya mau gak mau Daripada kita Nah ini Lebih ekstrim lagi Yang biru adalah Cicilan pokok hutang Termasuk pelunasan SPM Yang orange adalah bunga Nah abu Abu jumlahnya Yang pening pendapatan Jadi sama dengan atas Bisa bayangkan gak Bahwa cicilan Dan bunga hutang Itu sudah mencapai 46,42% Tahun 2020 Tahun 2021 Kemungkinan besar Kisaran 50% Separuh Ini argumen apapun Sudah gak bisa sebenarnya Kita berat sudah Kalau berdasarkan itu Nah Itu melanggar semua Batas-batas IMF maupun IDR Yang ternasanya Dalam kondisi Seperti itu Ya kita tahu Bahwa itu antar lain Covid Tapi mari saya lihat lagi Sebenarnya gak sepenuhnya Covid kan Karena kita 2019 Juga sudah buruk 2019 Juga buruk semua Jadi gak bisa juga Kalau milihnya Covid Enggak Dulu kita terlalu ekspansif APBN-nya Ketika Covid Ekspansif lagi Memang orang Orangnya agresif Semua orang Indonesia Nah lalu Ada anggaran Covid dan PEN Saya ringkas Sebagai anggaran PEN Karena saya mengikuti Cara pemerintahan Jelaskan aja Sebenarnya kan Anggaran penanganan dampak Atau militerisi Covid Dan pemulihan ekonomi nasional Tapi dalam dokumen Disebut anggaran PEN Taja biasanya Nah pada waktu Tahun 2020 695,2 triliun Semula Karena tadi Karena APBN tadi Dirancang bahwa Kondisinya akan membaik Hanya dialokasikan 372 Itu awal Januari Tetapi Kesini-sini Dirubah Yang dirubah bukan Posturnya loh ya Postur belanjanya itu tetap Cuma digeser-geser Yang didalamnya Diberi nama Covid Saya Saya juga masih Menunggu rincian-rincian Perubahan Sekarang di hari ini Dua hari yang lalu nih 924 triliun Katanya untuk Covid Nanti jangan-jangan Gaji pegawai apa Dianggap juga Anggaran Covid Saya gak mau percaya Kalau belum ada rinciannya Rincian yang ada baru ini Ini rincian yang Awal Januari Betul Memang pemerintah Boleh secara hukum Menggeser ya Paham ya Posturnya Belanjanya tetap 2750 Tapi penaman Dan menurut aturan Ada pergeseran Di dalam KL Itu diperbolehkan Di dalam satu program Dibolehkan Diberi judul baru Kira-kira gitu lah Tapi pertanyaannya adalah Kita butuh Rincian 924 Ini apa Semula APBN ini dirancang Tidak untuk itu Dianggap akan Ini kesehatan saja Cuma segini kan 2021 lebih rendah Terus ya Bagaimana Orang lain Kan gitu Karena suka-sukanya Pejabat ini Antara lain Indonesia ini Lebih baik lah Dari kondisi negara lain Itu omongannya Enggak Kagak Buat saya tidak Enggak Kita tidak lebih buruk Memang Dari banyak negara Tapi juga tidak lebih baik Termasuk yang buruk Tidak terburuk Mudah ya Tengah Tapi agak keburuk gitu loh Gitu kan bisa diklaim Kita lebih baik Kan aneh Berapa sih sebenarnya Dana COVID yang disediakan Yang jangan menghitungan pemerintah Tadi Hitungannya EMF Toh juga ngutip EMF Bola balik pejabat Ini hitungannya EMF Clear kok April 2021 Ini gambarnya Ini data saya hanya nyalin Gak ada ini Indonesia nih disini Dan ini untuk 2 tahun 2020 dengan 2021 Tentu yang 2021nya Tadi gara-gara Pakai yang 327 Tadi Salahnya Indonesia kan Nanti gak tahu Nanti EMF edisi Sebentar lagi Akan ada edisi Oktober Edisi Juni Terus edisi Oktober 5,41 dari PDV kita Lah kita ini Dari negara lain Dan kita di bawah Rata-rata negara berkembang Yang 6,71 Jangan coba-coba Bandingin Jepang Jepang itu Rodo gila kan Jepang itu 44,17% Saya belum tegel aja nih Ngasih satu Lihat di Twitter saya Dengan begitu Kita lalu bisa bertanya Utang bertambah berapa Untuk COVID berapa Kita cuma bertambah 10,8% 10,8% Dari PDV Itu masuk yang rendah Ada negara yang seperti Siapa itu ini Jepang bertambah 22% Eh nanti dulu Jepang bertambah 22% Dari PDV Tapi dia alokasikan 44% Seluruh utang Untuk COVID Ditambah dengan hal lain Kalau saya sederhana pertanyaan Lu yang 5% 5,4% lain Untuk apa Kalau bukan untuk COVID Itu ya Oke Itu belum selesai Masih satu hal lagi Ketika Sudah dianggarkan 695 Nggak bisa ngabisin Tahun 2020 Tidak bisa menghabiskan Dan realisasi Anggaran PEN Terendah dibandingkan Tema-tema lainnya Ini silahkan aja dilihat Nah masing-masing Bukan ada perlindungan sosial Kesehatan Sektoral Ini Ini datanya ya Dari LKPP 2020 Apa yang Anda lihat Satu-satunya Dana PEN Yang sesuai target Apa coba Pembiayaan korporasi Gila nggak Terselur semua UMPM saja Tidak semua Perlindungan sosial Tidak semua Gitu ya Nah lalu kesehatan Ini kesehatan begini Memang Waktu itu Sudah dicadangkan Untuk vaksin Ternyata Belum siap kan Sehingga ini rendah Tapi yang lain-lain pun Jadi masalah Maka pertanyaannya Seandainya tadi Bener 924 Bisa ngabisin nggak Ngabisin yang bener Maksudnya Kalau ngabisin dibuat Bancaan Ya semua orang bisa Nah ini Datanya silahkan Dicek sendiri Kalau dikira saya Ngarang grafik Grafik itu Saya olah dari sini Yang ini dari LKPP Audited ya Saya copy paste aja Kalau ini salah ya Anda silahkan menyerang BPK dan Kementerian Keuangan Ini angka Nah begitu ya Lalu Saya ulangi lagi APBN 2021 kita Itu disusun Agustus kan Pada dasarnya Mentarjetkan naik Sebesar 5,82% Dari realisasi Itu Terlalu optimis kan Datanya Nah dan Penting juga dipahami Bahwa selama era Presiden Jokowi Itu rata-rata Kenaikan pendapatan Lebih rendah Sudah ada Teks amnesti satu Nanti tambahin dua Juga sama aja Nah baik Lalu Ini untuk realisasi Juga lebih rendah Realisasinya Saya lanjutkan aja Sementara belanja Itu beda Jadi yang namanya Pendapatan itu Target Sementara belanja Itu rencana Yang kemungkinan besar Mendekati Dijalankan Ngabisin kan gampang Daripada nyari Tapi tadi Gampang pun gak bisa selesai Itu anehnya Nah ini Kurang lebih ya Ini argumen saya saja Bahwa APBN dikelola Belum baik Itu loh Nah saya percepat saja Ini Saya kasih Seperti 2025 Saya bukan ngarang Ini saya Membuat proyeksi Berdasarkan Data pemerintah Mereka buat Proyeksi kok Namanya Kebijakan ekonomi makro Dan Pokok-pokok Kebijakan fiskal Buat target Cuma mungkin Dia pikir orang Gak bisa ngitung Dari angka-angka proses Ya bisa Dihitung jadi begini Angkanya Apa yang Anda lihat Pendapatan itu Berat sampai ke depan Untuk memenuhi Yang biru pendapatan ini Pun mereka harus Naik pajak ini Kalau gak naik Lebih lemda lagi Dari ini Sementara belanja Ya masih Ugal-ugalan Nah gitu ya Nah Ada lagi satu hal terakhir Untuk argumen Bahwa APBN kita ini Belum dikelola dengan benar Dan saya butuh APBN darurat Menurut saya Gitu tadi Belanjanya gak bisa dihabisin Pendapatannya gak nyapai Ternyata Kebanyakan duit Bingung gak Jadi yang bilang Pemerintah gak punya duit Itu salah besar Pemerintah tuh punya banyak duit Kenapa? Karena ketika buat rencana Misalnya rencananya itu Belanjanya 120 Pendapatan 100 Kan kurang 20 20-nya cariin hutangan Hutangnya lebih dulu Sebelum belanjanya selesai Nah ternyata Belanjanya gak sampai 120 100 Nah kan Misalnya Pendapatannya memang gak sampai 100 Nah maka jadi sisa Jadi maksudnya duit di dompet itu lebih Tapi hutang bertambah Gitu loh Apa itu artinya? Artinya mereka merencanakan belanja Itu tidak akurat Dan mengutang terlalu semangat Cederhananya begitu Mengutang terlalu semangat Nah saya sih Kalau buat yang ahli Para menengah ini kan ada yang ahli juga Kalau mengetahulah Itu ada urusan Urusan utang-piutang Dan ada BAS Macam-macam lah Tapi ini data Sampai saya Tegang-tegali Ini data aslinya tuh begini nih Tiap tahun Saya susun sampai berapa tahun Aslinya saya punya sampai 2004 Sudah Saya juga heran Bagaimana kementerian keuangan Tidak membuat data ini secara Buat pembelajar loh Bukan buat politisi Saya pembelajar Bukan politisi Sehingga harus ngambil satu-satu ini Bisa bayangkan gak Bahwa setiap tahun Itu umumnya silva Silva itu artinya Duit kebanyakan Karena kebanyakan utang Lebih ya Lebih Lebih Itu tidak boleh langsung dipakai Ke tahun berikutnya Beda dengan rumah tangga Ada duit sisa Pakai aja APBD juga boleh Aturannya Tapi untuk pusat tidak bisa Masuk dulu ke Ke keranjang besar Namanya SAL Sal itu macam-macam ya Waduh maaf Harus Saking semangatnya baterainya Minta waktu dikit lagi ya Ini kalau digini Oke silahkan Pak Supaya jelas bahwa Oke silahkan Nah maka yang Yang orange ini Kantong besar tadi Jadi dikumpulin Tapi boleh diambil Cuma ngambilnya Harus keputusan bersama DPR Jadi ini Terakhir pada 31 Desember 2020 ini Bukan oleh saja loh ya Oleh pemerintah Yang sudah di audit BPK 388 triliun Jadi ada duit Atau setara duit Karena ini SAL itu Kas dan setara kas 388 triliun Pada 31 Desember Nah kemudian Dinyatakan oleh HPPN 2021 Hanya akan dipakai 15 triliun Jadi ada berapa 370an masih itu Pakai 15 Nah 2021 Berjalan nih selama 6 bulan 5 bulan baru datanya 31 Mei Ternyata selama 5 bulan Ini juga utangnya Masih semangat Belanja juga Dengan pendapatan Tetap banyak utangnya Sisa lagi 90 Berarti per 31 Mei Anda bisa bayangkan 90 ditambah 370 Jadi pemerintah punya duit 460 triliun Bukan gak punya duit Meskipun itu duit Dari utangnya Soal lain kan Jadi kalau ada urusan Bahwa ini tidak bisa Gak bisa Ada duit Ini kan pengakuan pemerintah Bukan saya kok Artinya apa? Artinya Bagaimana bisa terjadi Seperti itu Ini tidak efisien Tentu silpat Tidak bisa dihindari Tapi yang wajar dong Seperti tahun-tahun lampau Bahkan di tahun 2005-2006 Silpat gak ada Baik saya percepat Maka saya menganggap Ini ada yang salah Dalam belajar 2021 jelas salah besar Sebelumnya pun Masih tidak tepat Ini contoh saja Tematik Bisa gak anda bayangkan Ini tematik Meskipun ini akan digeser-geser ya Tapi ini yang awal Belum ada pengumuman resmi Yang gesernya berapa Situasi kayak begini itu Bangun infrastruktur Ini kesehatan begini Ya perlensos begini Ini baru saya contohin Empat Anda mungkin akan kaget Nanti ada Ada beberapa data lain Udah Gampang lagi ini Ini tiga kementerian terbesar Itu pertahanan POPR Polri Bukan kementerian kesehatan Yang paling besar Ya Entahlah bagaimana Menjelaskan ini Saya gak tahu Cuma ini maksudnya Dari dua data ini Dan data tadi Berarti kan APBN ini bisa Masih di akal-akali gitu loh Nah maka saya tutup Postur APBN 2021 Dengan argumen-argumen Sebagian yang saya nyatakan Tadi yang lebih lengkap Silahkan Mudah-mudahan Kalau ada berkenan Lihat di Twitter saya Atau di tulisan tulisan Itu harus jadi APBN 2021 Ketika Sri Mulyani Bu Sri Mulyani Mengatakan ini Mau revocusing Revocusing itu artinya Penyisirannya Apa yang bisa dihemat Ngomong 20 triliun Kita gak butuh 20 triliun Kita butuh 500-600 triliun Karena bukan hanya Soal beli alat kesehatan Atau vaksin Tadi meskipun Tadi di pengantar Bawa bansus Gak bisa Bansus harus ada lagi Ini soal nasib rakyat Duitnya gak ada Gak ada Siapa bilang gak ada Mereka gak mau aja Kalau saya loh ya Ini pendapat pribadi Udah emosi saya Karena Berapa hari ini Dengar berita Kawan meninggal Terus COVID-19 Gila sebenarnya Maka Upaya menggeser COVID-19 Itu kurang jelas Perlihatkan kepada rakyat Mana saja Apa saja Lebih Lebih Memaksa-maksa Ngelihat Realisasi 2020 PEN itu rendah Serapannya Dan tadi Sudah saya katakan Dari indikasi tadi Ini ada yang bisa dirubah Intinya adalah Kalau cuma 20 triliun Dan kemarin juga 50 triliun Itu adalah Kementerian diminta Ayo apa yang bisa diri Terapat dikurangi Jalan dikurangi Oke Memang harus begitu Salah satunya Tapi Not enough Itu benar Tapi tidak cukup Harus ada cara Berpikir ulang Ngapain kita Bangun jembatan Bangun bandara Bangun pelabuhan Apa mau zombie Nanti yang lewat bandara Apalagi pikirannya Sederhana Udahlah Kalau kurang utang Ini kita Menyelamatkan orang sekarang Mungkin Tapi Membuat Mati anak cucu kita Sal dan silpa Segitu Kurang duit Bagaimana Kalau ada Betul Memang rumah sekredi Ada yang nakal Itu benar Tapi kan situasi Berpikir prioritas itu Beda Kalau ada yang nakal Itu mau tidak mau Nanti dipikir belakangan Daripada orang mati Gitu loh Oke Dan duitnya ada Nah maka Yang terakhir adalah Menurut saya Pemerintah tidak memiliki Sense of crisis Dalam berkomunikasi Everything is okay Kita sudah cukup baik Baik apanya Nah maka Saya Setuju sih Dengan tema ini Bahwa apa yang bisa dilakukan Selain pemerintah Tetapi Itu bagian kawan-kawan Bagian saya tetap saja Fiskal harus diwaspadai Karena Ya masya Allah ya Saya tidak paham juga Bagaimana bisa orang Berjahat dalam situasi Seperti ini Tapi faktanya tadi Seperti itu Fakta APBN-nya seperti itu Maka menurut perhitungan Di sini saya tidak buah Kita bisa membuat APBN kita itu Belanjanya Turun Tanpa harus mengunangi Jatahnya COVID Dan rakyat Jadi mungkin bisa menjadi Sekitar 2.200 Maka Atau 2.400 Kalau penutang-nutangnya Pool untuk COVID Nah begitu ya Dan itu masih mungkin Mumpung belum dihabisi sekarang Mumpung belum dihabisi Itu pendapat saya Jadi saya tutup Bahwa inilah Sebetulnya Saatnya memang Semua komponen masyarakat Berbuat Berpartisipasi Tapi jangan juga Menutup bahwa Kawan-kawan yang memiliki Keahlian Memiliki pengamatan Ya tidak bisa diam Karena Tugasnya Para intelektual Akan diisi itu Adalah bersuara Ya Sambil Takut-takut sedikit Boleh lah Saya juga takut Belakangan ini Tapi ya gimana lagi Kalau kita semua takut Itu mudah-mudahan Pemerintah Dan DPR Karena APBN-nya berdua Segera sadar Untuk merubah APBN-nya lebih Darurat Untuk COVID Urusan yang lain-lain Nomor sekian Dan kita semua juga Masyarakat dengan sadar Kalau pemerintahnya Credible Pemerintahnya juga Sense of crisis-nya tinggi Kita Dukung habis-habisan Dan Sebetulnya pemerintahnya Tidak credible Kita juga tetap berbuat Tapi kalau credible Atau lebih enak Omongannya Enak dalam artinya Komunikasinya benar Itu maka menurut saya Bangsa ini Masih bisa keluar Dari Kesulitan-kesulitannya Di hadapi Gitu ya Assalamualaikum Assalamualaikum